Intro Terletak di kecamatan Tambak Boyo, tepatnya di desa Belianget, terdapat sebuah sumber mata air yang konon dahulu ditemukan oleh seorang petapa bernama Raden Singojoyo. Dikisahkan Raden Singojoyo bertapa untuk mencari petunjuk agar ditunjukkan ke arah mana ia untuk mencari sumber mata air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan warga sehari-hari. Dalam persemedianya, ia mendapatkan petunjuk dan berjalanlah ia ke tempat sumber air tersebut. Namun setelah digali dengan susah payah, akhirnya dari sumber tersebut keluar air yang panas dan berbau belirang. Itu dulu ada seorang petapa, seorang petapa yang mencari wangsit untuk mencari sumber. Artinya apa? Sumber yang dipergunakan untuk semua warga. Dari persemedian seorang pendekar tadi, akhirnya menemukan sebuah mata air sumber, sehingga beberapa rentetan perang sama dedem-dedem itu ada, akhirnya sumber itu keluar dengan susah payah, sehingga muncul satu sumber mata air itu pun berasa dan terasa berlirang. Akhirnya setelah dia petapa lagi minta wangsit, akhirnya muncul satu sumber, sumber mata air terate. Kemudian Raden Singojoyo memberi sumber tersebut dengan nama sumber mata air terate, yang artinya mencari sumber seperti anak kecil yang berjalan terantan-terantan Niponangi, yang dapat diartikan sebagai sumber kehidupan atau air kehidupan. Sumber mata air terate berada di dosun Nanget, desa Belianget, Kejamatan Tambak Boyok, Kabupaten Tuban. Setiap harinya tempat ini ramai dikunjungi baik warga desa Belianget, maupun warga tetangga desa untuk mengambil air. Tamsur, perangkat desa Belianget mengatakan bahwa air di sumber mata air terate ini bisa dikonsumsi secara langsung, karena sudah pernah dites dan terbukti aman untuk dikonsumsi, serta tidak mengandung kapur. Konon, menurut kepercayaan masyarakat sekitar, air dari sumber terate ini juga dipercaya dapat membuat orang yang sering mengkonsumsinya menjadi awet muda. Di sisi lain, pemerintah desa setempat juga merencanakan untuk mengangkat potensi dari sumber mata air terate tersebut. Selain bisa dikonsumsi warga, juga bisa dikemas dijadikan air mineral. Tak hanya itu, masyarakat desa Belianget juga memiliki tradisi gerbek terate, yang biasanya dilaksanakan di bulan Suroh, digabung dengan acara sedekah bumi, yang mana dalam acara ini masyarakat membawa gunungan yang diarah menuju ke sumber mata air terate. Terima kasih telah menonton!